Saya kasih gambaran kepada teman-teman. Pertama ya, saya rincikan ulang. Jumlah rancangan kanun Prolega 2015, itu 13. Coba dihitung. Anggarannya berapa? Khusus ya, khusus untuk pos anggaran pembahasan kanun dalam hal SPPD. Nah, ini juga jangan salah. Jadi kalau Ibu Yulinda Wadi dan teman-teman SAKA, SPKA, GERAK, dan sebagainya, saya ngomong di media kemarin, di Serabi Indonesia, ini bukan iklan, tapi kita sebut saja ya, gak usah sebuah harian waktu, panjang. Di Serabi Indonesia, saya sebutkan data yang dipaparkan oleh teman-teman LSM GERAK dan MATA kurang tepat. Saya tidak bilang tidak tepat, tapi kurang tepat. Saya tahu, GERAK setiap tahun mendapatkan dokumen ABBA, termasuk BIPA, Sekretariat BIPA. Di situ memang tercantum, anggaran untuk pembahasan kanun 8 miliar. 8 miliar sekian, saya tidak salah. Tapi yang harus diketahui, anggaran 8 miliar untuk pembahasan kanun itu tidak semuanya SPPD. Nah, tidak semua SPPD, setengahnya SPPD. Dari 8M itu sekitar setengahnya untuk SPPD. Nah, saya kasih gambaran. 2015, dari proleganya jumlahnya 13, anggaran SPPD. Ini anggaran SPPD. Untuk keluar daerah, pembahasan kanun keluar daerah itu 4,8. Sedangkan anggaran pembahasan kanun di dalam daerah, 2,2. 2,2 ditambah 4,8 itu kan 7 sekian. Ini sebenarnya saya bulatkan ya, 4,8 sekian-sekian, 2,2 sekian-sekian, sekian. Ditotalkan, anggaran khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka pembahasan kanun di tahun 2015 adalah 7 miliar sekian. Kemudian berapa kanun yang selesai? Ini kan dikritisi juga tahun lalu. Tidak produktif dan sebagainya, anggaran sudah diberikan, tapi ternyata tidak ada. Tidak ada target, ya. Kanun yang selesai di tahun 2015, 7. Di luar APBA. 7 kanun. Dari 13, cuma selesai 7 itu berapa persen? Kalau berhitungannya di atas 50 persen. Sekitar 53 persen. 53,333. Jadi 53 persen kanun yang selesai. Anggaran yang terpakai berapa? Apakah 7 miliar? Tidak. Anggaran yang terpakai, khusus SPPD ya. Kita cerita SPPD. Yang terpakai itu dari 7 miliar anggaran SPPD-nya di tahun lalu yang terpakai hanya 3,7 sekian. 3,7 sekian miliar. 3,7 sekian miliar dari 7 miliar itu 52 persen. Jadi rancangan kanun yang selesai menjadi kanun itu ada 53 persen. Dari target prolega, anggaran yang terpakai untuk perjalanan dinas, baik luar daerah maupun dalam daerah itu, 52 persen. Sisanya kemana? Sisanya senilai 3,3 miliar dikembalikan ke kas daerah. Nah, ini mungkin yang menjadi acuan dari Kemendagri atau tim anggaran pemerintah aja pada saat menetapkan berapa SPPD untuk tahun 2016. Oh, DPRA dianggap hanya mampu sekitar 7 kanun. Kemudian berarti anggaran yang dihabiskan untuk 7 kanun sekian tahun lalu. Maka menghaji pada itu, maka kita susunlah, kita rasionalisasi dari yang diinginkan oleh DPRA menjadi sekarang ini, saya kasih gambaran. Rancangan kanun dalam prolega 2016 itu 15. 15 rancangan kanun. Jumlahnya meningkat ya. Tahun lalu 13, tahun ini 15. Tapi anggarannya khusus untuk perjalanan dinas pembahasan kanun ke luar daerah yang tahun lalu 4,8, tahun ini 1,8. Jadi ada selisih 3 miliar di sini. Kemudian untuk pembahasan rancangan kanun di dalam daerah, SPPD dalam daerah, itu 1,5. Tahun lalu 2,2. Jadi ada selisih 700 juta. Total anggaran pada tahun ini sekitar 3,4 sekian. Jadi tadi 1,8 sekian ditambah 1,5 sekian kita bulatkan menjadi 3,4 sekian. Itu yang tersedia pada tahun ini untuk SPPD pembahasan kanun. Untuk 15 kanun ya. Nah, lalu kalau di data yang dipaparkan oleh LSM, mata dan kera atau teman-teman mahasiswa, bahwa untuk pembahasan kanun DPR-AC memiliki anggaran 8 miliar. Itu benar. Di dalam dokumen APBA, khususnya untuk Dipa Sekretariat DPR-AC, itu anggaran pembahasan kanun 8 miliar. Namun, saya tegaskan sekali lagi, tidak 100 persen untuk perjalanan bidang. Ada di situ honorarium PNS yang terlibat di dalam misalnya panitia seleksi. Tahun ini ada empat yang kita lakukan seleksi. Pertama, Komisi Penyiaran Indonesia aja, KPIA. Itu tahun ini. Pos anggarannya di mana diambil? Juga dari pos pembahasan kanun. Kemudian untuk KKR, ya, Pansel KKR. Kemudian Komisi Informasi aja, KIA. Kemudian Panwasli, ya, Panitia Pengawas Pemilihan. Jadi ada empat. KPIA, KIA, KKR, Panwasli. Itu PNS yang terlibat di dalam seleksi itu ada honor, ya. PNS di sekretariat DPR-AC yang terlibat di dalam seleksi itu ada honor. Itu dari situ. Kemudian ada honor tenaga kontra. Tadi PNS, ya, ini tenaga kontra yang terlibat dalam pansel. Itu ada honornya juga, ya. Itu masuk di pos anggaran mana? Pos pembahasan kanun juga, ya. Kemudian ada Belanja Afrika, alat tulis kantor, proses recruitment. KPIA, KKR, IA, Panwasli. Itu di situ juga anggarannya. Kemudian publikasi. Publikasi rancangan kanun. Setiap kanun yang telah selesai draftnya, itu dipublikasi lewat media. Itu anggarannya di situ juga. Jadi bukan semua SPPD, ya. Kemudian Belanja Pengumuman Koran. Belanja Pengumuman Koran atau iklan di Koran untuk seleksi KPIA, KKR, IA, Panwasli. Anggaran di situ juga. Belanja Spandung. Seleksi KPIA, KKR, IA, Panwasli. Di situ juga. Kemudian Belanja Administrasi atau Kendaftaran. Ini misalnya tes urin, wawancara, psiko tes, penyiapan soal ujian, peta kegiatan, laporan kegiatan. Itu semua anggarannya di pos 8 miliar tadi. Kemudian ada Belanja Makan Minum. Proses Recruitment KPIA, KKR, KIA, Panwasli. Itu juga di pos anggaran 8 miliar pembahasan kanun.